Intro Memberikan edukasi kepada masyarakat kota Jeepura tentang keselamatan dan keamanan dalam berkendara di jalan raya, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua melaksanakan lomba safety reading dan safety driving berlangsung di lapangan PT.C. Entrop Jeepura Selatan dan pesertanya adalah para tukang ojek di kota Jeepura. Wakapolda Papua Brigjen Polisi Ramdhani Hidayat kepada wartawan mengatakan melalui kegiatan ini, kita mengajak masyarakat untuk lebih taat dan patuh serta tertib dalam berlalu lintas. karena jumlah pelanggaran lalu lintas dan laka lantas terus meningkat di Papua. Beberapa kali juga kita sudah sampaikan bahwa di Papua ini saya berani nyampaikan 95 sampai 98 laka lantas, khusus laka lantas itu disebabkan oleh minuman keras. Itu baik dari masyarakat maupun dari anggota TNI KORI. Maka itu dengan kegiatan safety reading ini kita harapkan masyarakat benar-benar terampil dan tahu. Sebenarnya tahu dulu. Tahu dulu, kemudian kalau dia sudah tahu ini terbiasa, kemudian terampil dia akan melaksanakan suatu kegiatan. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan melaksanakan secara rutin. Baik itu pelatihan, maupun pertandingan-pertandingan seperti ini. Baik untuk masyarakat maupun untuk anggota kita. Di lantas Polda Papua, Kombes Pol, Muhammad Nasin mengatakan peserta lomba safety reading dan safety driving yaitu anggota lantas dari tiapolres dan para tukang ojek di kota Jiyepura. Setiap perwakilan, satu orang. Masyarakat itu ada beberapa pangkalan ojek, baik yang online. Sambung Nasihin, jumlah kasus lakalantas ada penurunan sekitar 36 persen dalam 4 bulan terakhir di tahun 2023. Dan penyebab lakalantas di Papua masih dinominasi pengemudi di pengerui minuman keras yang berlebihan dan juga sarana-prasarana jalan dan lampu peneran jalan yang kurang berfungsi secara baik. Melvi Andres Pemanggori, Noken Life, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.